Oke adik-adik ketemu lagi dengan saya Mr. Bang Selamat jam segini Oke kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal titik berat benda tegar ya Jadi apabila ada dua buah benda dijadikan satu seperti ini Maka kita akan bisa menentukan titik berat benda tersebut ya Terhadap titik O atau titik 0 ini ya Jadi langkah pertama kita tentukan saja titik beratnya Jadi kalau bendanya kotak seperti ini, ini gampang sekali Jadi beratnya pasti di tengah-tengah Nah kita harus bisa menentukan dia itu koordinatnya berapa gitu ya Di sini adalah empat, di sini adalah dua ya Kemudian kalau segitiga itu berada pada sepertiga dari alasnya Sepertiga tinggi dari alasnya, itu sekitar di sini Ini alas tingginya berarti tiga Kalau sepertiganya berarti di sini sekitar satu Kalau satu berarti di sini adalah angka lima gitu ya Jadi titik pertama ini adalah koordinatnya di dua koma empat Kemudian di segitiga ini titik koordinatnya adalah lima koma empat gitu ya Jadi kalau ada seperti ini, kita lihat Y-nya sudah sama semua Maka Y-nya itu pasti empat, nggak perlu dihitung ya Jadi kita cek saja yang Y-nya empat adalah Hanya satu, jadi setelah itu nggak usah dikerjakan lagi Pasti betul jawabannya adalah yang C gitu ya Tapi kalau ingin dikerjakan bisa menggunakan cara seperti ini Ini adalah X, ini adalah A, ini adalah X kali A gitu ya Jadi yang benda pertama X-nya adalah 2 Luasnya adalah 4 kali 4 ya Jadi 4 kali 4, nggak perlu dihitung, nanti bisa disederhanakan Kemudian yang benda kedua X-nya itu adalah 5 Luasnya adalah setengah kali alasnya, alasnya itu tingginya 8 gitu ya Alasnya 8 kali tingginya adalah di 3 Ini bisa disederhanakan 4 dengan 8 ketemu 2 2-nya habis dengan sini Kalau sudah kita kalikan X kali A 2 kali 4 adalah 8 5 kali 3 adalah 15 Oke, setelah itu kita jumlahkan saja 8 dengan 15 itu 23 4 dengan 3 itu adalah 7 gitu ya Nah, kemudian maka X0-nya adalah 23 dibagi 7 Itu adalah 3,3 Jadi betul jawabannya yang C Oke, gitu dulu adik-adik Semoga bermanfaat Semoga selalu bahagia Sampai jumpa